Gendong itu, saya gendong, saya bawa ke pasar, saya tunjuk tempat-tempat mana dia bekerja, terus saya wabah balik, saya layan dia di dalam kendil, saya masukkan dalam kendil kecil dan saya masukkan dalam ruangan saya rahasia, disitu saya buka ada tikar ya kloso, kloso dengan kendil, dengan dupa macam-macam disitu bunga apa-apa setiap malam senan dan malam kamis ada ritual ya harus baru semua sedikit sharing ya, saya mau bagi pengalaman pada semuanya yang terbelenggu hutang, yang susah untuk mengembalikan ya, jangan sekali-kali saya sarankan, karena sedikit pengalaman saya, mungkin dalam 7 tahun lepas ya, saya di kampung saya memiliki hutang banyak 55 juta waktu itu sudah tidak ada jalan keluar lagi ya, tidak ada kerjuan lagi dan saya tekat menjual motor yang setiap hari saya buat kerja, seharga 3 juta untuk mencari tuyul dan disitu saya pergi ke suatu tempat, pertama di Gresik dan satu lagi di Ngawi, Kawi, Gunung Kawi ya, tidak salah ya tapi semuanya itu saya tertipu, tidak tahu itu ditipu atau itu memang abal-abal saya tidak paham, tapi saya memang sudah pergi ke sana yes, hello guys, pertama saya di Gresik itu pergi ke tempat satu kampung di Gunung Surawiti, ketemu dengan si Dukun itu, terus dia bawa saya selalu, bawa saya pergi ritual setiap malam ya setiap malam dia pergi ritual, bawa saya di dalam goa, disitu macam-macam ada makom-makom ya, semua macam-macam dan disitu saya dilayanin dengan istimewa, makan-makan nikmat ya, enak-enak terus makannya, katanya rezekinya biar lancar terus dia kasih saya satu tas, dalam tas itu berisikan gendong bayi yang dibungkus-bungkus, diikat-ikat katanya itu si tuyul terus dia suruh saya bawa balik, suruh jaga, dikasih tahu caranya gimana, kasih makan, kasih minum, susu, apa semua ya ritual-ritual dia ajarkan semua, sampai di rumah pun saya ikutin perintah dia, pertama sampai di rumah, pertama kali saya di rumah itu saya buka, saya ada ruangan gendong itu, saya gendong, saya bawa ke pasar, saya tunjuk tempat-tempat mana dia bekerja, terus saya wabah balik, saya layan dia di dalam kendil saya masukkan dalam kendil kecil, dan saya masukkan dalam ruangan saya rahasia, disitu saya buka ada tikar ya, kloso, kloso dengan kendil, dengan dupa macam-macam disitu bunga apa-apa setiap malam Senin dan malam Kamis ada ritual ya, harus baru semua, gak boleh sisa, jenang sung-sung, jenang kacang hijau, itu macam-macam terus, habis itu selama 6 bulan saya buat ritual, itu zong guys, saya buka kendil, gak ada duit, katanya kan dalam kendil, ada berapa, gak ada saya kancing, gak ada, akhirnya saya bilang sama suami saya, saya minta maaf, ya, terus saya bawa barang itu, saya minta maaf, terus saya bawa ke rumah ustadz saya saya bilang minta maaf, disitu saya kena marah habis-habisan, dan ustadz tuh marah banyak, dia suruh saya sholat ini, ini macam-macam lah pokoknya ya, saya harus lakukan nah, saya harus lakukan, sambil saya menangis disitu, sampai saya puasa akhirnya saya bertanya sama si ustadz saya itu ya dia sudah membuka, katanya sudah melihat apa yang ada dalam situ terus dia bilang sama saya dia tanya sama saya pernahkah kamu bermimpi selama kamu ada ritual pernahkah kamu seolah-olah ada orang, ada yang datang di rumah kamu, minta suruh, buka pintu atau apa, saya terus bilang iya, memang saya sering sekali mimpi dalam mimpi itu, selalu saya cerita dengan suami saya tapi suami saya selalu bilang alah mimpi, alah mimpi, kebiasaan, gitu itu saya suruh tanya dengan suami saya saya selalu mimpi kalau selalu ada dua anak ya, gak kecil, udah besar juga sih dua-duanya itu selalu dia melambahkan tangan dengan saya saya pikir, mungkin anak saya yang keguguran dulu, gitu ya saya selalu genvateka ternyata bukan ternyata ya, mungkin barang itu dia selalu ketuk-ketuk pintu tapi yang saya heran rumah saya pintunya akan depan tapi kenapa dia ketuknya dari jauh saya cuma ngintip dari cendela itu selalu mimpi kayak gitu ya terus setiap saya habis ritual jam 12 malam itu habis itu saya selalu mendengar ada anak ketawa di luar, gitu ada anak tertawa-tertawa tapi saya gak merasa itu ya saya sedang tidur setiap jam 12, jam 1 itu saya mau tidur saya sejujurnya gak ada mungkin mungkin memang mungkin memang iya ya selalu telinga itu terdengar terdengar ada anak-anak panggil-panggil, gitu panggil-panggil nama saya tapi saya gak merasa kalau barang-barang itu gak merasa ya saya pikir cuma mungkin halunasi saya atau saya karena angan-angan atau apa gitu ya terus itu pun saya cerita dengan suami saya suami saya selalu bilang apa kebiasaan ngomongnya selalu ala biasa ngimpi itu yang aku malas jadi aku selalu simpan simpan jadi akhirnya aku cerita dengan si ustad iya aku memang sering mimpi bukan sering lagi setiap malam senang dan malam kamis selalu ada hal-hal mistik nah bilang gitu selalu ada hal-hal mistik di luar rumah bilang gitu kan itu ustad terus cerita iya ini dia gak bisa masuk rumah kamu karena rumah kamu ada pagarnya istilahnya kamu kunci saya gak merasa kunci rumah saya gak merasa pasang pagar di rumah saya ya terus akhirnya suami saya yang cerita kalau rumah itu suami saya dulu ada kasih pagar dari ustad itu ustad itu cerita dengan suami saya dengan saya banyak-banyak pasal suami saya dulu ternyata rumah itu sudah dipakai dikasih raja sama si ustad jadi barang itu gak bisa masuk ya kemungkinan memang ini jalan saya supaya saya gak terus menggebu-gebu selamat menikmati